Israel kembali menyerang di jalur Gaza hanya beberapa menit setelah genjatan senjata berakhir. Jet tempur dikabarkan melakukan sejumlah pengeboman, salah satunya di lingkungan Rafah. Berakhirnya genjatan senjata kembali mengancam warga Palestina. Sekitar 2 juta orang berdesakan di wilayah selatan Gaza. Mereka tidak bisa mengungsi ke utara dan tidak bisa menyebrang ke Mesir. Serangan dikhawatirkan akan kembali meningkat karena Hamas masih menyadara sekitar 140 orang. Syah selamat menikmati